Selamat pagi pemirsa channel Lekosuyanto, salam sukses, salam semangat, salam sehat untuk kita semua. Inilah pagi hari ini tanggal 2 Juli 2022 update terkini Terima kasih telah menonton! Gerbong datar yang membawa rel sepanjang 500 meter melintas di stasiun Tegaluar. Hari ini tanggal 2 Juli 2022 Kegiatan pemasangan rel dan bantalan yang sepanjang 500 meter yang telah dikerjakan Kemarin tanggal 1 telah selesai dan saat ini kembali lagi ke depo untuk mengambil material selanjutnya Baru saja Lokomotif Watermelon DF4B Menarik rangkaian yang sangat panjang ini Lebih dari 500 meter Dimana sebelumnya rangkaian ini dimuat Bantalan rel dan rel tampak masih ada rel yang dibawa kembali Masih ada bantalan rel yang diangkut kembali Nantinya masih akan dimuat kembali untuk pemasangan selanjutnya Yaitu pemasangan 500 meter tahap ke-2 di jalur elevated Tampak di depan ini adalah lintasan sebidang Ini yang mengarah ke depo Tegaluar Demikian update pagi hari ini Tanggal 2 Juli 2022 dari channel Ecosanto Saya mau mencoba mendekat ke area stasiun Untuk memberikan informasi terkini di area tersebut Update terkini sebelumnya di area sana Ditambah coran untuk jalur 1 Nantinya di area ini akan ada 4 lajur Yang berada di area stasiun Nantinya 4 lajur Dan akan berada di area ini dan ini adalah area peron Atap melengkung Sudah mulai terlihat Dan di ujung sana jembatan Tegaluar Dan di ujung sana jembatan Tegaluar Sudah terlihat desainnya cukup menarik terlihat dari kejauhan Demikian update terkini dari channel Ecosanto Ikuti terus update-update selanjutnya dari proyek kereta cepat Jakarta Bandung ini Silahkan sampaikan saran dan kritik yang membangun untuk kebaikan channel Ecosanto ini Salam sukses salam semangat salam sehat Untuk kita semua Salam Indonesia Maju Terima kasih Terima kasih